Intro Hai sahabat tech kembali lagi di youtube channelnya Tech ID Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya selama WFH beberapa bulan terakhir nih Awalnya saya sempat merasa khawatir kalau saya tidak bisa bekerja secara produktif selama bekerja di rumah Karena laptop saya tidak cukup kuat untuk meninjang semua pekerjaan kantoran saya Untungnya setelah berdiskusi dengan beberapa teman saya memutuskan untuk menggunakan MSI GF63TIN untuk menggantikan laptop harian saya Selain jauh lebih bertenaga laptop ini bisa mendukung semua aktivitas harian saya Mulai dari bekerja, menikmati konten multimedia, sampai bermain game Mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa saya memilih laptop gaming ini? MSI GF63TIN punya desain yang menarik, tidak seperti laptop gaming dengan tampilan bling-bling Laptop MSI ini tampil low profile namun elegan Laptop ini hadir dengan dominasi warna hitam, tidak banyak kombinasi warna yang ditampilkan Kecuali logo Dragon yang diwarna merah Cover dan area keyboard laptop ini menggunakan material aluminium dengan finishing hairbrush Yang membuat tampilannya jadi kelihatan mewah Mengusung layar berukuran 15 inci dan menggunakan material aluminium Laptop ini memang terkesan berat Namun nyatanya laptop ini jauh lebih ringan dari yang saya bayangkan Bobotnya hanya 1,86 kg saja dengan ketebalan berkisar 21,7 mm Laptop ini justru tergolong cukup ringan untuk dibawa-bawa jika dibandingkan dengan laptop gaming di kelasnya Meski cukup tipis, laptop ini memiliki jajaran port yang cukup lengkap Di sisi kanan ada berbagai port seperti USB Type-C, USB Type-A, port RJ45, port mikrofon, dan headphone Lalu di sisi kiri ada sebuah port USB Type-A dan ventilasi tempat keluarnya udara panas Sementara untuk kebutuhan display eksternal ada sebuah port HDMI yang diletakkan di sisi belakang Sekarang kita ke bagian layar dan keyboardnya MSI GF63TIN mengusung layar berukuran 15,6 inci yang disematkan dalam wujud laptop berukuran 14 inci Layarnya beresolusi Full HD 1920 x 1080 menggunakan panel IPS level dan terlihat sangat lega berkat ukuran bezel yang sangat tipis Webcam menjadi fitur yang sangat penting saat ini karena dapat membantu proses komunikasi selama WFH Atau memudahkan proses belajar-mengajar dari rumah bagi adik-adik yang masih di bangku sekolah MSI GF63TIN juga sudah dibekali dengan webcam bertipe HD yang sudah mendukung 30 fps pada resolusi 720 piksel Senada dengan warna pada logo, keyboard pada laptop ini juga berpendar merah yang dapat diatur tingkat kecerahannya Ukuran keycapnya sendiri juga besar-besar, jaraknya pun cukup berjauhan Hal ini membuat pengalaman mengetik jadi lebih mudah dan mengurangi resiko salah tekan Meski dipakai untuk mengetik cepat Hal lain yang saya suka dari keyboard di laptop ini adalah karakternya yang empuk Jadi saya nggak perlu ngoyoni saat menekan keyboardnya Saya juga suka penempatan fungsi pintasan untuk meningkatkan kecerahan layar, volume, dan kecerahan backlit Semuanya ditempatkan di sisi kanan berdekatan dengan tombol function atau Fn Jadi mau nerangin layar atau mengecilkan volume jadi lebih cepat dan mudah Responsif dan intuitif itu buat gambarin touchpadnya Pengalaman untuk membuka atau menutup aplikasi bisa dengan mudah dilakukan Pergerakan kursor terasa mulus dan akurat meski tidak menggunakan mouse Touchpadnya juga mendukung input menggunakan tiga jari Jadi saya bisa memilih aplikasi mana yang akan saya buka selanjutnya jadi lebih cepat Oke sekarang kita beralih ke performa dan utilitas yang ditawarkan laptop ini Perkara utilitas, laptop ini memiliki software yang bernama MSI Dragon Center Tentunya software ini juga punya fitur-fitur keren loh Salah satunya adalah fitur monitoring Saya bisa tahu berapa persen kerja CPU i7-10750H di laptop ini Kerja GPU GTX 1650 Ti dengan Max-Q Design Ukuran RAM, putaran kipas pertama atau kedua Sisa kapasitas SSD, kecepatan LAN atau Wi-Fi Pengaturan baterai, memori yang sedang terpakai saat ini Sampai temperatur CPU dan GPU Dragon Center juga menawarkan beberapa skenario penggunaan Namanya User Scenario Biasanya saya akan menggunakan skenario balance ketika bekerja Skenario balance akan memberikan daya tahan baterai dan kinerja yang cukup berimbang Cukuplah untuk dipakai bekerja dengan membuka beberapa aplikasi secara bersamaan Jika ingin lebih hening, aktifkan skenario silent agar putaran kipas jadi lebih senyap Saya juga terkadang suka bekerja dari ruang keluarga Biar dapat bertahan lebih lama, saya pakai skenario super baterai yang bisa memberikan daya tahan lebih dari 4 jam pemakaian Namun jika harus membuka aplikasi berat seperti Adobe Premiere atau dipakai bermain game Maka saya akan pakai skenario extreme performance untuk mendapatkan performa terbaiknya Lantas seperti apa sih performa laptop ini untuk aktivitas harian Dengan spesifikasi yang dimiliki laptop ini saya tidak pernah menemukan kendala saat mengerjakan aktivitas harian menggunakan laptop ini Biasanya saya membuka beberapa aplikasi bersamaan, multitap pada browser, sembari memutar musik di Youtube atau playlist Spotify Jika di laptop saya sebelumnya, gejala patah-patah sudah sering terjadi Perpindahan antara aplikasi pun tidak mulus dan perlu waktu Namun dengan laptop ini saya tidak merasakan hal tersebut Bahkan saya bisa membuka aplikasi lebih banyak sembari video call dengan lancar Berkat dukungan penyimpanan SSD, proses mengkopi file dari dan ke laptop juga bisa dilakukan dengan sangat cepat Dari pengalaman saya, mengkopi file berukuran 93,8 GB dari SSD eksternal ke laptop yang menggunakan port USB Type A Waktu yang dibutuhkan hanya 4 menit 37 detik saja Cepat banget dan tidak perlu nunggu lama-lama Selain andal dipakai untuk pekerjaan kantoran, saya juga bisa mengolah grafis baik itu file 3D atau merender video Menggunakan aplikasi Blender untuk merender file BMW 27, laptop ini cuma perlu waktu 5 menit 49 detik Sementara untuk file yang lebih kompleks seperti demo classroom, saya hanya perlu menunggu 18 menit 35 detik saja Yang tak kalah menarik adalah laptop ini bisa digunakan untuk merender video Jadi saya tidak perlu lagi ke kantor untuk merender video di PC grafis Sekarang saya bisa melakukannya di mana saja Merender salah satu video dengan durasi 6 menit 23 detik menggunakan Adobe Premiere Pro Sisi 2018 dapat diselesaikan hanya dalam kurun waktu 2 menit 23 detik saja Padahal video yang saya render ini memiliki resolusi 1080p Cepat banget kan? Kalau sudah kehasikan kerja, saya bisa sampai lupa segalanya nih Termasuk mencabut kabel daya ketika baterai laptop sudah terisi penuh Tapi untungnya nih sahabat tech, MSI GF63 Team ini dilengkapi dengan sistem proteksi baterai Fitur ini bernama Battery Master yang fungsinya akan memutus hubungan alus listrik secara otomatis apabila baterai sudah terisi penuh Hal ini untuk menghindari resiko dari masalah baterai bocor Meski begitu, baiknya kita mencabut kabel daya ketika laptop jika sudah tidak digunakan lagi Saat lelah bekerja, saya biasanya melepas penat dengan istirahat sejenak atau dengan bermain game Game-game yang saya miliki juga nggak banyak-banyak sih Tapi jenrenya kebanyakan tembak-tembakan yang open world Seperti Ghost Recon Wildlands, Shadow of the Tomb Raider, Valoran, dan juga sesekali saya bermain game Witcher Dengan skenario Extreme Performance, sejatinya saya bisa memainkan Ghost Recon, Shadow of the Tomb Raider, dan The Witcher dengan cukup nyaman Pengaturan grafisnya sendiri cukup pada pengaturan high Namun, untuk game baru seperti Valoran yang tidak menuntut kebutuhan grafis yang tinggi Saya bisa mendapatkan tampilan grafis yang cukup baik Pengalaman bermainnya juga sangat lancar Dukungan audio pada laptop ini juga nggak kalah keren Mengandalkan teknologinya himik yang dapat menampilkan suara stereo Saya jadi tahu dari mana arah musuh saya datang Jadi sudah jelaskan kenapa saya memilih laptop ini untuk menjadi laptop andalan saya saat bekerja dari rumah Sementara kantor juga masih menggalakan WFH Saya bisa menggunakan laptop ini untuk berbagai macam hal Seperti menulis artikel, meeting menggunakan video conference, bermain game, atau merender file 3D dan video Dengan spesifikasi yang tinggi, laptop ini menawarkan kinerja yang cepat Jadi saya juga bisa lebih produktif Buat para orang tua yang sedang mencari laptop untuk anak-anaknya Laptop ini cocok banget nih untuk mendukung proses belajar-mengajar dari rumah Laptop ini bisa digunakan untuk membuat video atau mengikuti kelas online jadi lebih mudah Di Indonesia, laptop ini tersedia dengan RAM 8GB dan pilihan storage mulai dari 256GB dan 512GB Untuk varian storage 256GB dibanderol seharga Rp 15.699.000 Sedangkan untuk varian 512GB dibanderol seharga Rp 15.999.000 Untuk setiap pembeliannya, Anda juga akan mendapatkan Windows 10 Home Nah, itu tadi pengalaman saya menggunakan laptop MSI GF63TIN selama bekerja dari rumah Jangan lupa di-like dan di-share ya videonya Oh iya, jangan lupa juga sahabat tag nyalain loncengnya biar dapat notifikasi Sampai jumpa!